Halo teman-teman, akhirnya kita akan mulai bahas equipment Apa sih asiknya hobi, olahraga, permainan Kalau kita nggak bahas mainannya Paling asik kita ngomongin mainan Kecuali saat istri lo udah tau harga mainan lo berapa sebenernya Oke, kita mulai Hari ini gue mau kenalin sama teman-teman semua Kita bicara stick play doang hari ini Kita nggak bicara si varian yang lain Si stick break, stick jump, dan kawan-kawannya Kita fokusannya di stick play aja dulu hari ini Dan gue akan introduce sama teman-teman para QQ ini Berdasarkan kategori kastanya Dari kasta paling rendah Sampai si kasta sultannya Berdasarkan faktor kualitasnya Apa yang dia nggak bedain satu sama lain Dan sebenernya apa sih korelasinya sama Yang lebih mahal Emang bisa meng-elevate permainan lo Bisa bikin lo lebih jago, bisa bikin lo juara apa nggak Oke, gue akan introduce juga sama teman-teman hari ini Ngobrolin dulu soal prinsip peranan stick Dalam permainan biliar, teman-teman Gue punya opini yang gue lihat adalah Biliar di mata gue termasuk permainan atau disiplin olahraga Yang memang, kan kita main ini pakai alat bantu ya Ini kan bukan objek yang kita intake pakai badan kita full Tapi kan dengan media alat bantu, contohnya si stick ini Tapi kalau kita bicara konteks bertanding Kita bicara konteks berkompetisi Antara satu pemain dengan pemain yang lain teman-teman Ketergantungan atau output performasi player Dalam menghabisin bola, dalam mengeksekusi pukulan-pukulan Dan apa korelasinya Apakah dia bisa perform dengan bagus atau tidak Menggunakan stick yang kualitas jelek sampai kualitas bagus Itu korelasinya tipis Super tipis banget teman-teman Maka yang gue bisa katakan Kalau ada orang yang berargumen bahwa Orang bersama bilang Biliar itu 90% masalah tangannya Masalah orangnya, masalah otaknya, masalah badannya Si orangnya, si playernya lah Sementara faktor stick itu kontribusinya cuma 10%an Di tipis itu gue akan bilang amin Gue akan setuju 100% sama opini tersebut Kalau kita mau bicara faktor dependensi terhadap peralatan Sebenernya teman-teman Yang lebih bermain disini adalah Bukan masalah si kualitas Dari equipmentnya, bukan dari si kualitas sticknya Mahal atau enggaknya, teknologinya dan segala macam Tapi akan lebih ke faktor Seberapa tingkat penguasaan si player terhadap equipment yang dia pegang Seberapa dia hafal karakter powernya Seberapa dia hafal karakter defleksinya Dan yang lebih penting adalah Si Q itu sudah di-tailored Atau sudah di-modifikasi Atau sudah di-tune lah intinya Untuk sesuai dengan karakter si player atau tidak Faktor itu jauh lebih penting Lebih berpengaruh daripada Anda pakai stick murah Atau pakai stick mahal Di video ini dan di beberapa video ke depan Gue akan bahas faktor-faktor apa Yang ngebedain secara material, konstruksi, dan teknologi Yang bikin satu Q itu lebih superior dibanding Q yang lain Sehingga memang orientasinya Teman-teman bisa mukul English dengan spin yang lebih besar Yang lebih lebay-lebay Atau teman-teman bisa lakukan power drop Power transfer pukulan lepasan-lepasan Yang lebih effortless dengan Q yang lebih mahal Yes, betul, ada kecendungan memang seperti itu Tapi yang gue mau benerin pertama disini Adalah yang gue pengen bilang Stick yang lebih mahal Stick yang kualitasnya lebih bagus Stick yang teknologinya lebih canggih Itu tidak akan bisa bikin lo auto-tune Itu tidak akan bisa bikin lo jadi player yang tiba-tiba Pukulannya banyak missnya tiba-tiba jadi tune Jadi akurat Ya, nggak ada teman-teman teknologi seperti itu Itu teknologi auto-tune Di stick biliar, di olah rado biliar Nggak ada sampai hari ini Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang bilang Ada kok gue pernah ngerasain mas Gue dulu beli stick yang 500 ribuan Terus tiba-tiba sekarang gue pakai stick yang 10 juta Oh, bolanya jadi masuk terus Bisa nggak sih terjadi? Bisa saja Tapi kemungkinan besar di mata gue Hal-hal itu terjadi karena Anda terdorong secara placebo Secara psikologis Ngerasa dengan sebuah conviction Eh, peralatan gue lebih bagus Peralatan gue lebih presisi nih Maka mas Artin misalnya pukulan gue lebih presisi Bisa saja seperti itu Kenapa? Persi pede dong Faktor lebih pede Nah, tuh ya Pak Du udah bilang Faktor lebih pede Terdorong Untuk kita perform lebih bagus Teman-teman Di sini gue akan mulai memperkenalkan QQ yang ada di table ini saat ini Yang ada di tempat gue Nggak semua punya gue Ada yang pinjam kok Jangan tenang aja Gue nggak sesulpan itu Dimana stick-stick ini Stick play ya Teman-teman sekali lagi ya Akan gue belah berdasarkan Kategorinya apa? Kategorinya gue bikin kasta lah teman-teman Jadi di sini ada 5 kelompok kasta Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, dan tier 5 Dari tier paling bawah sampai tier paling sultan Apa yang ngebedain mereka secara konstruksi, secara material, secara pendekatan dan teknologi Gue akan kasih gambaran kasarnya sama teman-teman Kita start dari si tier 1 Si tier paling rendah Si tier 1 ini adalah biasa stick yang memang Dia biasa paling dipakai buat house Q doang sih Buat stick lokasi Itu pun juga stick lokasi untuk tempat-tempat biliar yang klip Yang dapatnya paketan gitu ya Atau cari murah Atau nggak mau kalau dia rusak patah Terus nanti customer ditagi-tagi Nah biasa dia akan menggunakan house Q yang si grade paling rendah ini Budget rangenya estimasi biasanya 500 ribu ke bawah Ya paling-paling mahal tuh 600-700 ribu Biasanya untuk si Q si tier 1 ini Pertama biasanya memang Q ini akan dimanufaktur dengan tanpa desain Tanpa artistik sama sekali Dibikin plain aja Ada yang cuma pakai kayak model sneaky pit kayak begini Yang cuma dipainting aja Dan yang pasti memang sifat dari si Q tier 1 ini adalah manufaktur skala besar Yang artinya nggak ada QC sama sekali Nggak ada involvement craftmanship orang sama sekali Dan kadang-kadang pun yang namanya QC-nya pun juga parah teman-teman Dan yang terakhir kalau kita bicara soal masalah material Ya teman-teman pasti udah tahu beberapa yang udah suka googling-gugling Dan cari tahu memang core material utama untuk tibilar adalah kayu maple atau burst eye maple Banyak dari para manufaktur untuk QC tier 1 Ada yang beberapa gue pernah tahu produksi produsen-producer lokal untuk bikin house Q itu Bahkan dia nggak pakai kayu maple tapi dia pakai kayu sonokeling atau kayu-kayu lentur lainnya Kayak kayu kamper dan yang seperti-seperti itu teman-teman Kita masuk ke tier 2 Tier 2 biasanya diintroduce sama para Q maker dan manufaktur sebagai entry model Atau beginner model Ya udah mulai berasa eh senang main beginner tapi pengen punya stick sendiri Nggak mau pakai stick lokasi tapi masih amat mempertimbangkan budget Masih amat was-was nih Aduh beli apa enggak nih diomelin apa enggak nih Ditegor apa enggak nih Gitu-gitu ya teman-teman Karena range budgetnya ada di range budget 500 ribu sampai 1 juta setengah maksimal Gimana kalau kita bahas Q di level tier 2 si entry model yang budget friendly ini Dia sifatnya masih mass production tentunya Dia sifatnya masih mass production dan kecendungan biasanya belum ada unsur craftmanship sama sekali juga Tapi secara material dia pasti minimal sudah menggunakan kayu maple atau burst eye maple Cuman yang teman-teman mesti tahu burst eye maple sendiri itu sebenarnya punya grade-grade nya teman-teman Berdasarkan ulirnya berdasarkan berapa lama dia diendepin disimpan lah intinya seperti itu Dan dari standard grade-grade untuk kayu maple itu walaupun grade-nya masih rendah Tapi biasanya minimum dia pasti sudah menggunakan kayu maple Sedangkan kalau kita bicara masalah sih faktor ekstetiknya teman-teman Biasanya pasti memang sudah ada art-artnya sendiri Tapi art-artnya itu biasanya belum bersifat inlay Belum di craftmanship dengan menggunakan inlay yang material-material tanam dengan material aneh-aneh Karena mostly rata-rata dia sifatnya masih antara dipaint pakai airbrush yang machine Atau dia cuman pakai kayak cutting sticker habis itu dia di refinish record lagi biasanya teman-teman Jadi ini adalah cue si tier 2 dengan budget range antara 500 ribu sampai 1 juta setengah Kita masuk ke tier 3 Tier 3 udah mulai seru teman-teman Tier 3 ada di range budget antara 1 juta setengah sampai 4 juta setengah Apa sih yang mendeviasi? Kita bicara dari karakter, sorry kita terutama bicara dari perspektif marketing dulu Biasanya antara perbedaan cue dari tier 2 ke tier 3 adalah biasanya Mereka sama-sama entry model, mereka sama-sama level yang dijual untuk orang yang baru mau coba Mulai serius main biliar, pengen ke miliar, punya perasaan, punya feel stick sendiri Punya perasaan sih Dimana kalau kita bicara standar minimumnya pasti sudah pakai maple Dan memang maple burst eye yang dipakai juga sudah mulai naik grade-nya Sudah mulai naik ke grade B atau ke grade A beberapa Karena disini range budgetnya cukup lebar ya teman-teman ya Yang di tier 2 ini kan tadi saya bilang dari budget 1 juta setengah sampai 4 juta setengah Dimana kalau kita juga bicara masalah artistic part-nya Di tier QV level 3 dia biasanya sudah akan mulai meng-introduce yang namanya inlay Inlay dalam konstruksi desainnya Dimana inlay-inlaynya sendiri memang sudah ditanam tapi biasanya masih pakai machine Belum dikerjain sama orang secara manual, belum dikerjain oleh para artisan-artisan cue maker tersebut Dan biasanya itu pun material inlay yang dipakai juga masih material yang sederhana Biasanya varian maple yang sama atau varian plastik yang ya secara aesthetic value Dia nggak bisa dibilang fancy lah gitu teman-teman Tier 4 Menurut gue ini adalah tier yang paling seru dan tier yang paling kompetitif Yang diperebutkan oleh para cue maker-cue maker yang ada di luar sana Predator, Mesh, Muci, Fury, Fairy, Jay Flowers, and so on and so on mereka itu Level kompetisi sengitnya ada di tier 4 ini teman-teman Untuk si cue tier 4 ini di range 4 juta setengah sampai 15 juta Yang dimana artinya ini adalah level dimana anda mungkin sudah mulai harus berbohong sama istri anda Ini sebenarnya harganya berapa? Pertama kalau kita bicara masalah material Nah di titik sini teman-teman yang standar minimumnya Kalau kita masih bicara di kayu maple dulu ya teman-teman Maka memang di level sini biasanya cue yang tier 4 pada komponen construction bud khususnya di forearm Biasanya mereka seakan sudah mulai mengintroduce material-material varian-varian dari kayu maple yang lebih fancy Yang memang sifatnya kayunya sendiri lebih rare, lebih susah didapetin Dan dia punya karakter kepadatan yang sedikit berbeda dibandingkan dengan maple burst eye biasa Masih mass production nggak? Masih teman-teman Cue di tier 4 tapi dia sudah masuk ke sifat dimana selected atau limited production Cara realitas kalau kita lihat di faktor estetiknya, kita lihat di artnya, biasanya sudah pasti 100% inlay Biasanya sudah pasti 100% inlay dengan menggunakan material-material inlay yang sifatnya udah fancy Dia akan sudah mulai introduce material-material yang biasa dipakai untuk woodworking yang fancy lah sifatnya Ada yang pakai abalon, ada yang pakai shell cangkang dari mutiara, ada yang pakai kayu eboni, ada yang pakai ivory atau gading yang asli gitu ya di titik situs Nanti faktor-faktornya apa aja, faktor teknologinya nanti gue akan bahas ya, kita bicara construction yang dirubah Yang dimacem-macemin dari standar orang dulu bikin q-stick biliar seperti apa Mereka mencoba melakukan terobosan-terobosan yang baru, termasuk kayak masalah si material, penggunaan carbon fiber Yang gue juga nggak bahas hari ini, ada weight yang bisa di adjust-adjust, macam-macam banyak banget deh teman-teman Oke, itu adalah untuk si tier 4 Kita masuk ke tier yang terakhir, tier sultan teman-teman Teman-teman, q-tier 5 Dengan range budget 15-50 bahkan ada yang lebih Di titik sini memang yang pakai adalah super antusias atau yang memang sultan beneran Atau sudah level pro touring player Yang memang mungkin di indoors Yang memang sudah masuk di level kompetisi level tertinggi Dimana memang ya mereka mengejar That very little inch of marginal gain Nanti sehabis ini gue akan cerita Untuk mendapatkan performa terbaik Juga berdasarkan kualitas Q terbaik Jadi kalau kita bicara material Teman-teman, pertama disini Yang gue bisa sample yang gue bisa kasih lihat Sample bat yang gue kasih lihat disini Mereka biasanya akan sudah mulai menggunakan Material-material kayu eksotik Kayu-kayu yang aneh-aneh Bahkan sudah di luar standar Jadi ada maple biasa Maple yang double A, triple A Terus ada varian wavy, curly maple Tapi biasanya kalau kita bicara di tier sultan Di tier level paling atas Mereka sudah akan mulai menggunakan yang namanya Exotic wood Nah, exotic wood yang paling popular Seperti contoh yang gue pegang saat ini sekarang ini Adalah kayu ebony Dimana kayu ebony itu memang secara nature dasarnya Dia tuh punya kepadatan dan resiliency yang luar biasa gitu Jadi sehingga beratnya juga Berat bawahannya juga beda Karakternya juga unik lah sebenarnya teman-teman Dimana sebenarnya kalau kita bicara varian Exotic wood itu selain ebony Ada banyak banget ya Karena ebony sendiri juga punya variannya Ada Gabon ebony Ada Makassar ebony Tapi ada beberapa Q-maker-Q-maker Yang juga sudah mulai keluar dari domain Exotic wood selain ebony Ada yang pakai rosewood Ada yang pakai cocobolo Dimana semua masing-masing itu Itu akan punya sebuah karakteristik-karakteristik unik sendirinya Production nggak Rata-rata Kalau kita bicara tier sultan Nah sekali lagi Range budgetnya juga gede banget nih Dari 15 sampai 40 Di range 15an Dia biasakan keluar 15 kata sampai 20an Dia pun kalau keluar Dia akan sifatnya limited production Atau limited series Biasanya manufaktornya cuma Ya 300 sampai 1000 unit maksimum Untuk satu seri yang dikeluarin Tapi Yang jadi faktor gimmick Yang kenapa orang suka lebih ngejar Kalau kita bicara Q di tier 5 Di tier sultan ini Rata-rata yang lebih favorable Oleh para konsumen kita Itu adalah kasta custom Q teman-teman One of a kind Yang dibikin cuma satu Specifically Designed Requested Hanya untuk lu dan lu aja Dan kalau bisa Si Q-maker-nya ibaratnya juga ngasih komitmen Bahwa udah gue nggak akan bikin-bikin lagi Gue nggak akan duplikan model yang sama Model yang sama untuk orang lain Sehingga ketika teman-teman present Muncul di club atau di kompetisi Teman-teman akan megang satu Q Dimana teman-teman akan tahu Punya jaminan bahwa Q ini nggak ada lagi yang punya Yang punya cuma gue doang Gitu Kecuali si Q-maker-nya berkhianat sama lu Dan dia memutuskan untuk bikin lagi yang sama Gitu ya teman-teman Teman-teman sebagai penutup dan konklusi penting Dari apa yang gue share sama teman-teman Di video kali ini Soal pengenalan terhadap kasta Dari kategori para stick-stick ini Gue mau mau bahas sedikit Diawali dengan hal yang gue udah bilang ya Soal sebenernya Seberapa sih tingkat ketergantungan Pemain dengan stick untuk bisa performa secara optimal atau nggak Maka gue mau kasih gambaran kasar versi gue Seberapa sih deviasi gain atau improvement yang kita dapetin Berdasarkan para QQ ini Oke jadi yang gampangnya gue bisa bilang Teman-teman naik dari tier 1 Teman-teman upgrade ke tier 2 Teman-teman akan udah dapat massive improvement luar biasa Karena di titik sini Balancenya udah mulai sedikit lebih proper Yang pasti dia akan terbantu karena material kainnya udah standard nipple Ya dia punya deflectionnya Power transfernya udah standard banget Even though mungkin di titik sini ya Tipnya belum tentu Tip yang udah layer Tip yang udah bagus Tapi mungkin masih master tip yang polosan Yang teman-teman belum ganti Di titik situ sebenernya teman-teman udah improve Hampir 2 kali lipat Cara kualitas ukulan Berdasarkan si peralatan yang membantu Oke teman-teman Sekian pengenalan saya Soal para kasta-kasta si ini hari ini Comment, like, and subscribe Kita ketemu di video berikutnya Bye